Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Jadas Ya, Sobat RH sekalian Saya menjelang take off ya Masih di Palu Tetapi coba kita ambil satu video Yang tentunya menarik ya Untuk kita bahas yaitu Sebagaimana dilansir oleh pojoksatu.id Masih berkisar soal Brigadir Sambau Dan kemudian juga yang paling penting adalah Brigadir Joshua Dan kasus yang melingkupi ya Ini ada cerita guru SD rekam jenazah Brigadir Joshua Tergesa-gesa karena takut ketahuan polisi Ini menarik ya, coba kita bacakan Pojoksatu.id Jambi Kamarudin Simanjunta Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Anupriansyah, Kuta Barat Menceritakan awal mula mengetahui Banyaknya luka di tubuh Brigadir Joshua Awalnya keluarga tidak leluasa Mengamati luka di tubuh Brigadir Joshua Karena petugas tidak mengizinkan Untuk membuka peti mati Keluarga kemudian meminta izin kepada petugas Kepolisian yang berjaga di rumah duka Untuk menambah formalin di tubuh Brigadir Joshua Kuta Barat Petugas mengizinkan Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga Brigadir Joshua Kuta Barat Seorang guru SD yang baru diangkat PNS pun merekam jenazah Joshua Kuta Barat secara diam-diam Ia merekam ketika keluarga membuka baju hingga celana almahrum Brigadir Joshua Kamarudin Simanjunta menyebut guru SD itu adalah sosok perempuan pemberani Menurut Kamarudin rekaman dilakukan cukup tergesa-gesa Karena keluarga takut ketahuan petugas Sehingga ada bagian yang tidak sempat direkam Salah satunya alat vital Brigadir Joshua Perempuan pemberani itu langsung mengirim foto dan video Yang berhasil ia rekam ke Kamarudin Setelah memastikan semua foto dan video terkirim Guru SD itu kemudian menghapus semua file yang tersimpan di ponsel Agar tak ketahuan oleh petugas Menurut Kamarudin rekaman video tersebut akan menjadi bukti Untuk menguatkan kasus dugaan percobaan pembunuhan berencana Jadi bukti-bukti yang saya ajukan itu Baik video maupun foto termasuk surat Itu sangat autentik sehingga tidak bisa dibantah Kata Kamarudin Siapakah perempuan pemberani ini Kata Kamarudin ia adalah seorang guru SD Yang baru saja diangkat menjadi pegawai negeri sipil Jadi dalam interview dengan Johnson Panjaitan Dia menyebut satu nama ya Yang barangkali sobat era sekalian Tinggal memutar kembali interview saya dengan Johnson Panjaitan Dan kemungkinan itu adalah bibi dari Brigadir Joshua Jadi dibuka saja rekaman percakapan saya Atau rekaman podcast saya dengan Johnson Panjaitan Yang dimuat baik di RH Refli Harun Channel maupun Refli Harun Podcast Kamarudin tidak menjelaskan secara detail Nama dan sekolah tempat ia bertugas Namun perempuan pemberani ini Akan menjadi saksi pihaknya Guna memperkuat dugaan penyiksaan Yang dialami almarhum Brigadir J Sebelum menghembuskan nafas terakhir Bukti keluarga dilarang buka peti jenazah Kamarudin Simanjunta menyebut Bahwa pihaknya memiliki bukti elektronik Adanya polisi yang melarang keluarga Membuka peti jenazah Brigadir Joshua Kami ada bukti elektronik rekaman video Ungkap Kamarudin Simanjunta di Baris Krim Pori Dalam video tersebut terlihat dan terdengar jelas Tangisan keluarga yang meminta peti jenazah Brigadir Joshua dibuka Kamarudin menegaskan pihaknya akan menyerahkan Bukti tersebut kepada penyidik Agar kasus ini semakin terang benderang Kami jelas melihat di dalam video itu Mereka keluarga Brigadir Joshua Histeris teriak buka 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 Sambil ada tangisan Namun tidak segera dibuka Jadi itu bukti yang tak terbantahkan Tegas Kamarudin Tapi kita baca ya bantahan dari Propang Propang Pori membanta Pemeriksa utama divisi Propang Pori Kombes Leonardo Simatupang Membanta keterangan keluarga Brigadir Joshua Yang menyatakan karo paminal Brigjen Hendra Kurniawan Melarang keluarga membuka peti jenazah Kombes Leonardo Simatupang Brigjen Hendra tidak ada di lokasi Kata kombes Leonardo ya Ketika peti jenazah diantarkan Ke rumah Brigadir Joshua Leonardo sendirilah yang mengantarkan Jenazah Brigadir Joshua Sementara karo paminal datang Setelah pemahkaman selesai Tuduhan melarang buka peti Tidak benar dan tolong diluruskan Sesuai fakta yang ada di video Kok banyak beredar seperti itu Ucap kombes Leonardo Rabu 20 Juli Yang mengantar jenazah Brigadir Joshua Itu saya yang paling senior Saya enggak ada melarang dan mempersilahkan Tanda Tanda skombes Leonardo Sekedar mengingatkan Brigadir Joshua Adalah anggota BRIMOP Jambi Yang menjadi ajudan kadif propam Irjen Freddy Sambo Mulanya versi polisi Brigadir Joshua tewas setelah ada aksi Tembak-menembak dengan Rekan sesama anggota BRIMOP Yaitu Barada'e pada Jumat 9 Juli Masih kata polisi Aksi bermula ketika Joshua ketahuan Melakukan pelecehan seksual Terhadap istri Freddy Sambo Yang bernama Putri Di kamar pribadi Putri Di lantai 2 rumah dinas kadif propam Barada'e diakui polisi menembak Joshua Karena membela diri dari serangan peluru Yang dibuntahkan Joshua Barada'e selamat Brigadir Joshua setaman Luar biasa ya Keesokan harinya Jenazah Joshua dibawa pulang oleh Adik kandungnya yang juga polisi Melalui Bandara Sultan Taha Jambi Tanpa pengawalan yang ketat Kata keluarganya Atas kejadian ini Keluarga tak mau menerima Begitu saja keterangan polisi Pada Minggu 11 Juli Mereka membuka peti Jenazah Brigadir Joshua Dan mendapati banyak fakta lain Kata kuasa hukum Kamaruddin Ditemui luka sayatan Jari yang hampir putus Bahkan terakhir menurut Kamaruddin Diduga ada bekas jerat di leher Dan kuku yang copot Semua kondisi jenazah Kemudian didokumentasikan Lalu dijadikan alat bukti Oleh keluarga kemudian dilaporkan Sebagai pembunuhan berencana Kabar baiknya Kini Mabes Polri telah menaikkan Status perkara pembunuhan berencana Terhadap Brigadir Joshua Dari penyelidikan menjadi penyidikan Kadiprofam Prerisambu Juga telah dinonaktifkan Oleh Kapolri dari jabatannya Menyusul Karupaminal Divisi Profesi dan Pengamanan Kadiprofam Polri Brigjen Hendra Kurniawan Dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto Yang kehilangan jabatan Karena dinonaktifkan Pihak keluarga juga Minta dilakukan otopsi ulang Agar kasus ini semakin terang Benderang dan rencananya Otopsi ulang Akan dilakukan kira-kira Nanti Rabu ya Kematian Brigadir Joshua Atau Barat menarik perhatian publik Beritanya viral di berbagai media Sosial Tak hanya itu Presiden RI Joko Widodo Bahkan telah dua kali membuka Statement terkait hal ini Terakhir ia minta agar Polri menyelesaikan kasus Kematian Brigadir Joshua Atau Barat Secara terbuka agar publik tahu Kejadian yang sebenarnya Ya sobat era sekalian Itu tadi sengaja saya bacakan ya Secara lengkap Biar sobat era sekalian Refresh kembali Soal Joshua Huta Barat ini Atau Brigadir Joshua Dan Kalau dari pemberitaan ini Ada dua hal yang perlu digarisbawahi Sobat era sekalian ya Pertama Apakah ada Tindakan melarang Dari Polri Dalam membuka peti mati Itu satu Yang kedua Sejauh mana Akuratnya video Yang dibuat oleh guru SD tersebut Yang namanya Sebenarnya disebut oleh Johnson Panjaitan Dalam interview dengan saya Ya nanti dicek lagi saja Di dalam interview saya Dengan Johnson Panjaitan Jadi Di sini Terlihat ya Ada dua versi Soal Peti mati tersebut Kalau menurut Pihak keluarga Yang diwakili oleh Kamarugin Siman Juntak Lawyer Bahwa pihak Kepolisian Melarang Melarang Peti mati itu dibuka Melarang Dan juga itu diperkuat Ya oleh Interview saya dengan Johnson Panjaitan Jadi ada larangan dari polisi Untuk membuka peti mati tersebut Mereka baru bisa membuka Peti mati itu Awalnya Tetapi kemudian Diperbolehkan Tapi hanya pada Bagian muka saja Pada bagian muka Tapi Sobat era sekalian Ketika mereka Meminta untuk Menambah Atau memberikan Formalin Kepada Brigadir Joshua Dalam kesempatan itulah Yang kemudian Mereka Membuat Mengambil video Ya oleh Seorang guru SD Yang baru diangkat ini Yang namanya Sudah disebutkan Sebenarnya oleh Johnson Panjaitan Dan rekaman itulah Yang kemudian Menurut versi Dari Apa Versi dari Pengacara Itu membuka Katakanlah Fakta Bahwa Brigadir Joshua Tidak mati Sekedar tembak Menembak Atau ditembak Mungkin Tetapi sebelumnya Didahului dengan Proses Penyiksaan Dan bukti-bukti Penyiksaan itu Disebutkan Mulai dari Leher yang terjerat Seperti bekas jeratan Kemudian tulang yang Ada yang hancur Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Banyak itemnya Termasuk ada Cidra di hidung Ruka sayatan Dan lain sebagainya Yang Dalam versi Kepolisian Itu dikatakan Sebagai akibat Dari Apa istilahnya ya Pantulan Peluru Yang mengenai Bagian-bagian lainnya Jadi ini Versi yang berkembang Di Kepolisian Versus Versi yang berkembang Di keluarga korban Yang diwakili oleh Apa Diwakili oleh Siman Juntak Kamarudin Siman Juntak Pertanyaannya Siapa Yang Kira-kira Benar Dari dua versi ini Ya kan Termasuk juga Versi Bahwa Satu mengatakan Dilarang membuka Peti mati Tapi Leonardo Mengatakan Tidak Dilarang Secara Implisit Larangan tersebut Dikatakan Diperintahkan oleh Brigjen Hendra Kurniawan Tetapi Leonardo Mengatakan Tidak ada Kaitannya dengan Leonardo Tapi karena Dia Yang paling senior Ketika mengantarkan Mayat tersebut Tapi kita Jangan lupa Karena sebelum Sebelum Proses itu Disampaikan Kejambikan Ada proses-proses Lainnya Baik sebelum Maupun setelah Otopsi yang Dilakukan oleh Rumah Sakit Mabespori Yang Dimana Adik dari korban Diminta Tanda tangan Tapi tidak Tahu Bagaimana Kondisi Korban Tidak Melihat Kondisi korban Sebelum Diotopsi Misalnya Jadi Sobat RS Kalian Kita berharap Bahwa Kedua belah Pihak Baik pihak Polisi Maupun pihak Keluarga Yang diwakili oleh Kamar Dunia Siman Juntak Dan Johnson Panjaitan Serta teman-temannya Itu sama-sama Berusaha Dan mengupayakan Kebenaran Dan keadilan Bukan Masing-masing Mempertahankan Versi Masing-masing Terutama Terutama Tentunya Pihak Kepolisian Dimana Mereka Adalah Petugas Negara Yang bertugas Untuk Menegakkan Hukum Yang Sebenar-benarnya Bukan Untuk Misalnya Melindungi Sebuah Kejahatan Seandainya Itu kejahatan Yang dilakukan Even Bahkan Oleh Petinggi Kepolisian Sekalipun Mudah-mudahan Dengan Beberapa Petunjuk Yang sudah Disampaikan Pihak Keluarga Yang Diwakili Oleh Pengacaranya Ori Bergerak Dan Hal yang Baik Adalah Bahwa Ini sudah Masuk Dalam Proses Penyidikan Dan Konon Sudah Ada Tersangkanya Yang mengaku Melakukan Penembakan Tapi Sekali Lagi Apakah Memang Betul Tembak Menembak Apakah Sesungguhnya Didahului Oleh Penyiksaan Dan Penembak Diakhiri Dengan Penembakan Itu yang Harus kita Lihat Lebih lanjut Sobat era Sekalian Harusnya Kasus ini Tidak Begitu Susah Untuk Diungkapkan Karena Sekali lagi Seperti kata Susnodo Aji Yang saya Kutip Bahwa Jauh Lebih Sulit Kalau Kita Misalnya Menemukan Menemukan Mayat Di Hutan Yang Tidak Jelas Identitasnya Dan Lain Sebagain Dan Lain Sebagain Tapi Itu Pun Polisi Dengan Profesionalitasnya Mampu Menguak Dengan Cara Yang Mudah Kadang-kadang Dengan Cara Yang Gampang Apalagi Kasus Brigadir J Ini Yang Jelas Identitasnya Jelas Dia Bekerja Dimana Terakhir Dia Dimana Dan Lain Sebagainya Jadi Harusnya Mudah Sekali Untuk Mengungkapkannya Termasuk Apakah Mungkin Misalnya Brigjen Verdi Sambu Terlibat Atau Tidak Jadi Sama Dengan Sekalian Termasuk Juga Pihak Pihak Lain Yang Berusaha Melakukan Obstruction Of Justice Menghalang Halami Proses Hukum Yang Berlangsung Sekali Lagi Kita Kawal Sama-sama Dan Kita Harap Polri Bekerja Profesional Independent Dan Transparan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Oh